Hai semua balik lagi dan aku listen channel di video kali ini aku ingin masak perkadal jago ini aku campur dengan sedikit bakso ini enak banget gurih dan juga crispy nah jika ingin tahu resep dan cara masaknya nonton terus videonya hingga habis langsung aja kita masak langkah pertama ini aku buat bumbu halusnya ada 3 sung bawang merah 3 sung bawang putih 10 cabai rawit atau bisa disediakan dengan selera tambahkan sedikit air untuk menumatkan dan ini lanjut aku blender nah setelah di blender langsung aja ini bumbunya kita tumis jangan lupa tambahkan sedikit minyak lalu ini kita tumis hingga harum dan mateng nah setelah mateng seperti ini ini kita sisihkan dulu kemudian untuk langkah selanjutnya disini aku siapkan 3 buah jagung manis kemudian di jagungnya kita sisir iris tipis-tipis seperti ini lakukan seperti ini hingga semua jagungnya habis dan ini hasilnya setelah aku sisir tipis-tipis kemudian ada juga 10 baksa sapi dan ini baksanya aku potong kecil-kecil seperti ini nah setelah selesai ini bisa kita sisihkan kuadah dulu selanjutnya disini juga aku siapkan 10 batang daun-daun seledri kemudian ini daun seledri nya aku iris tipis-tipis seperti ini aset selesai ini kita sisihkan nah kemudian jagungnya sudah kita iris tadi kita campur dengan bakso yang sudah dipotong-potong kecil kemudian daun seledri yang sudah diiris-iris lalu bumbu yang sudah ditumis habis juga ini kita campur udah tambahkan satu butir telur lalu 1 per 3 sendok teh lada bubuk kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata setelah merata seperti ini tambahkan 8 sendok makan tepung terigu kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata setelah merata seperti ini tambahkan 10 ml air dan airnya aku tuang secara bertahap jadi aku tuang sedikit dulu kemudian aku aduk lanjutin sisanya aku tuang lagi kemudian ini aku aduk-aduk lagi hingga tercampur merata untuk teksturnya cukup seperti ini langkah selanjutnya panaskan minyak untuk menggoreng kemudian goreng perkedel nah untuk ukuran besar kecilnya kita menggunakan 1 sendok 1 sendok aja seperti ini dan jangan lupa ditekan-tekan agar bentuknya agak lepek nah jika sudah ini kita goreng hingga kuning keemasan atau hingga kuning agak kecoklatan nah ini warnanya udah berubah ini kita balik agar matengnya sempurna selanjutnya ini kita goreng lagi hingga matengnya merata dan ini udah mateng merata ini aku angkat kemudian ini aku tiriskan agar minyaknya berkurang kemudian ini sisanya aku goreng lagi hingga habis nah ini dia perkedel jagungnya udah mateng ini enak banget gurih dan juga crispy nah ini cocok untuk cemilan atau bisa juga dijadikan lauk dan sampai disini saja video aku semoga benda bermanfaat dan bisa menginspirasi bunda dirumah ingin masak apa hari ini selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton sampai jumpa